Setelah beberapa pekan ditahan di Polda Metro Jaya, komedian Nunung dan suaminya akhirnya menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Saat penangkapan di rumahnya di Tebet, Jakarta Selatan, Nunung membuang sebagian sabu ke dalam kloset. Didampingi penyidik sat narkoba Polda Metro Jaya, komedian Nunung bersama suaminya yang sembiring tiba di rumah sakit ketergantungan obat RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Nunung akan menjalani rehabilitasi sesuai rekomendasi dari BNNP-DKI. Sebelumnya keluarga Nunung mengajukan permintaan rehabilitasi agar Nunung dan suaminya lepas dari ketergantungan narkoba. Merekomendasikan kepada tersangka NN dan tersangkap JJ untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di lembaga pemasyarakatan. Sampai dengan selesai. Tanpa mengabaikan proses hukum yang saat ini masih berjalan. Nunung dan suaminya akan menjalani tiga fase rehabilitasi untuk menghilangkan kecanduan narkoba, baik fisik maupun mental. Nungung dan suaminya ditangkap polisi di rumahnya di Tebet, Jakarta Selatan dengan barang bukti 0,36 gram sabu. Saat itu, Nunung membuang sebagian sabu ke dalam kloset. Setelah penangkapan Nunung ini, terbongkar sindikat narkoba pemasok sabu ke Nunung yang ternyata dua orang narapidana di lapas kelas 2A Bogor. Dari Jakarta, Priomanik, INews melaporkan.